Semangat dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Tindak Pindahan Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI serta tenaga ahli badan. Legislasi patut diapresiasi dengan kerja kerasnya untuk menyempurnakan draft RUU ini dengan menerima masukan serta pandangan berbagai kalangan masyarakat, tokoh agama, akademisi, praktisi, penggiat sosial kemasyarakatan dalam rangka mendorong lahirnya Undang-Undang Tindak Pindahan Kekerasan Seksual. Bahwa selama mengikuti proses pengisunan draft RUU Tindak Pindahan Kekerasan Seksual ini, Praksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI juga telah menerima masukan serta catatan dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan masuk dalam draft RUU ini. Dari berbagai masukan yang telah disampaikan dalam rapat-rapat panjang balik baik mengenai pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku, yang paling penting adalah RUU ini harus memastikan, memberikan perlindungan, serta rehabilitasi terhadap korban. Oleh karena itu, sejak awal, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI meminta agar RUU ini harus diremuskan secara konferensif dengan berlandaskan kepada falsafah ketuhanan yang maha esa mengandung prinsip nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak terkecuali dengan memperhatikan budaya yang berlaku di Indonesia hingga saat ini. Saudara pimpinan sidang anggota Dewan yang berbahagia, mengingat masih banyak masukan dan catatan penting yang kami terima dari elemen masyarakat untuk diakomodir masuk dalam draft RUU ini. Oleh karena itu, fraksi Partai Persatuan Pembangunan Republik Indonesia perlu menyampaikan kembali masukan serta catatan sebagai urayan berikut. Dalam satu, dalam konsideran mengingat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan untuk memasukkan Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengingat perbuatan seksual merupakan hak yang melekat pada diri manusia, yakni memiliki nafsu syahwat. Oleh karena itu, disebutkan bahwa dalam hal menjalankan hak dan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, maka mesti sesuai dengan pertimbangan moral nilai-nilai agama, keagamaan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dua dalam bab satu, mengenai ketentuan umum Pasal 1 Angka 2 tentang definisi tindak pindana kekerasan seksual. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar Pasal 1 Angka 2 dijadikan angka 1 dan kata kekerasan dihapus sehingga bunyinya menjadi tindak pindana seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik atau tidak non-fisik mengarah kepada tubuh atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara faksa dengan ancaman tipu muslihat atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, paksa, seksual, dan kerugian secara ekonomis. Dan kemudian Fraksi secara faksa pada angka 2 kami usulkan sebaiknya tidak dipergunakan atau dihapus agar tidak ada penafsiran bahwa jika dilakukan secara tidak dengan paksaan maka hal tersebut bukan suatu tindak pindana. Dalam ketentuan umum pada angka 5 tentang definisi keormaan fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar setelah frase kekerasan seksual ditambah frase baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar sehingga berbunyi korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa kekerasan seksual baik keadaan sadar atau tidak sadar. Dan kemudian dalam ketentuan umum pada angka 10 tentang definisi masyarakat fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar menambahkan frase serta organisasi keagamaan sehingga bunyinya menjadi masyarakat adalah perseorangan keluarga kelompok organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan serta organisasi keagamaannya alasannya karena organisasi keagamaan juga sebagai bagian dari masyarakat dan keterlibatan organisasi keagamaan serta diperlukan sebagai upaya pencegahan dan perlingkuan korban dalam dimensi agama yang dianud oleh korban. Dalam ketentuan umum pada angka 18 tentang definisi penanganan fraksi Partai Persatuan mengusulkan agar ditambah kata aktif setelah kata tindakan sehingga berbunyi penanganan adalah tindak aktif dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, ulangan dan reintegrasi sosial. Argumentasi kami dengan menambahkan kata aktif untuk menunjukkan sifat positif dan peran serta secara tersistematis, terarah dan terstruktur dalam rangka memfasilitasi penanganan terhadap korban. Dan 6 pada pasal 3 bab 2 mengenai pengaturan tindak pidana seksual fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan dalam hal penanganan hukum terhadap orang atau badan hukum yang melakukan tindak pidana seksual supaya mengutamakan keadilan restoratif justis maka perlu pengaturan mengedepankan sanksi sosial misalnya nama pelaku diumumkan di tempat umum sekolah, tempat ibadah dan di pasar-pasar selama menjalani hukuman pidana pokoknya kemudian mengenai bab 2 fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar materi muatan pasal 4 sebagai pasal 13 dalam draft RU ini yang mengatur tentang sanksi pidana kekerasan seksual dibuat di dalam struktur bagian akhir sebelum bab 9 tentang pendanaan kemudian diusulkan bab 11 mengenai jenis-jenis tindak pidana seksual dan kemudian fraksi Partai Persatuan mengusulkan agar setiap perbuatan yang menggunakan media elektronik yang mengandung unsur pelecehan seksual sebagai dimaksud ayat 1 huruf A termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual kemudian pada pasal 4 ayat 1 fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan untuk menambahkan kata gambar setelah kata tulisan alasannya bahwa setiap jenis tindakan seksual non-fisik termasuk gambar yang sifatnya dapat diartikan pelecehan seksual perlu untuk ditambahkan pengaturannya dalam bab 2 ini pada pasal 5 fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan bahwa pemasangan alat kontrasepsi yang dilakukan oleh pasangan yang secara sadar tidak sadar yang tidak dalam ikatan pernikahan atas bujukan atau pemaksaan dari pasangannya perlu untuk dimasukkan dalam pasal 5 dan pasal 6 fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar dengan dihapus dalam pasal 6 draft RU ini dimaksud supaya tidak ada penafsiran bahwa kalau bukan dengan kekerasan maka perbuatan tersebut diperbolehkan maka dengan penghapusan kata dengan akan bermakna yang dilakukan itu adalah langsung tindak kekerasan bahwa pada bagian ketiga tentang pendampingan korban dan saksi dalam pasal 21 ayat 3 fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar ditambah dengan huruf lagi pada ayat 3 yakni huruf RH pendampingan rohaniawan argumentasinya bahwa dalam ketentuan umum terkait definisi pendamping sudah disebutkan bahwa seseorang dapat menjadi pendamping namun dalam pasal 19 perlu penjelasan siapa yang dimaksud dengan pendamping lain ayat 3 karena dalam penjelasan draft RU ini mengenai pendamping lain dianggap cukup jelas padahal belum jelas siapa yang dimaksud dengan pendamping lain maka perlu ditambahkan pendamping rohaniawan karena dengan agama melalui pendekatan kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa bisa memberikan solusi terkait permasalahan terjadi serta penanganan korban fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar pasal atau ayat yang mengatur tentang pendampingan korban tidak membutuhkan izin resmi dari ketua pengadilan atau ketua majelis hakim sebelum persidangan dalam proses peradilan dan cukup dengan menunjukkan surat tugas dari lembaganya jika berasal dari lembaga dan atau identitas pribadi dan atas persetujuan korban mengenai bab 4 pada bagian ke-8 tentang pemeriksaan di sidang penanggadilan fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta harus dibuat pasal atau ayat mengatur tentang persidangannya dilakukan secara tertutup karena menyangkut ranah privasi dan juga menutup aib korban mengenai bab 7 tentang penjegahan, koordinasi, dan pemantauan mengenai pasal 26 fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan bahwa dalam rangka penjegahan tindak pidana kekerasan seksual pemerintah dan pemerintah daerah harus berperan aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penguatan moral melalui pendidikan agama di sekolah pondok pesantren dan majelis taklim mengenai bab 8 tentang peran serta masyarakat fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar dimasukkan dalam pasal 67 ada 3 hal peran serta masyarakat yaitu sebelum terjadi tindak kekerasan seksual bentuk dari peran masyarakat dalam penjegahan dan penjeluhan pada saat terjadi tindak pidana kekerasan seksual bentuk peran masyarakat pendampingan dan pelaporan setelah terjadi tindak pidana kekerasan seksual masyarakat berperan pemulihan dan rehabilitasi praksi Partai Persatuan Pembangunan mengusulkan agar melibatkan pendidikan keagamaan tokoh agama dalam penjagaan tindak seksual ini pimpinan dan seluruh anggota TPR RI berserta seluruh hadirin-hadirat berdasarkan masukan serta catatan yang disampaikan di atas dan sepanjang RUU ini pengaturannya tidak bertentangan dengan norma agama budaya dan sosial hal yang berlaku di masyarakat serta tidak memberikan jalan untuk sek bebas bagi lesbian gay, biseksual, transgender, LGBT maka fraksi Partai Persatuan Pembangunan TPR RI dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim serta memohon rida dari Allah SWT menyetujui RUU usul inisiatif pada legislasi TPR RI tentang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual menjadi RUU usul TPR RI dengan mengakomodir catatan yang telah kami sampaikan demikian pendapat Prakti Partai Persatuan Pembangunan TPR RI ini disampaikan atas perhatian saudara pimpinan sidang anggota Dewan dan hadirin-hadirat kami ucapkan terima kasih selamat menikmati